Intro Kembali di lintas ayo sebagai pemirsa Peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta Akhirnya bisa digelar secara meriah usai 2 tahun ditiadakan karena pandemi Kirap Budaya Nusantara pun mewarnai acara kenegaraan tersebut Intro Prosesi kirap budaya bendera pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka Berlangsung meriah Duplikat bendera merah putih serta teks proklamasi dibawah Kiara Maharani Putri dari SMA 1 Garut Jawa Barat Serta Irene Odelia dari SMA Santo Ignatius Singkawang, Kalimantan Barat Mereka diarak menumpang kereta kencanaki jaga rasa yang ditarik 6 ekor kuda Tim pasukan pengibar bendera pusaka Paski Braka juga turun dengan formasi penuh Yanni 17, 8 dan 45 Tim Pajasila tangguh sukses mengibarkan bendera merah putih Idewa Ayu mewakili provinsi Jawa Tengah terpilih sebagai pembawa bendera merah putih Tiga lainnya dari kelompok 8 yang bertugas yakni Raflutri Aditama dari Kelimantan Tengah sebagai komandan kelompok 8 Mario Adiaksa Sihombing sebagai pembentang bendera dari Sumatera Utara Dan Bramantia Rizki sebagai pengerek bendera mewakili Jawa Barat Lut ke-77 RI juga diberiakan atraksi fly pass dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara dari Terminal Selatan Angkatan Udara Militer Halipernakusuma, Jakarta Timur 18 pesawat tempur jenis F-16 dari TNI Angkatan Udara melakukan atraksi udara dengan bentuk formasi angka 77 Tepat di atas Istana Negara Terus serta 8 helikopter formasi dari TNI AU, AD, AL, dan VORI Yang membawa bendera ukuran besar melintas di atas Istana Merdeka Sementara Tim Pancasila Sakti bertugas dalam upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Rabu Sore Permaja asal Banyuwangi Jawa Timur, Ayumi Putri Sasaki bertugas sebagai pembawa baki Bersama Ayumi, Isra Marcel sebagai pembentang mewakili Provinsi Banten Dan Muhammad Raju Al-Farisi sebagai pengerek bendera mewakili Provinsi Jawa Tengah Sementara Arnold Stephen, Sinaga sebagai komander kelompok 8 yang mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara Tim Diputerain News melaporkan Tim Diputerain News